Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua yang masih melakukan kesyirikan Dan masih percaya ramalan Sedangkan kita sudah sampaikan Sikap kita, kalau kita sudah menyampaikan pada orang tua Tentunya kita sampaikan dengan penuh hikmah, penuh adab Sebagai seorang anak terhadap orang tua Dan hukum asalnya orang tua itu tidak mau digurui Maka kita sampaikan dengan penuh adab Dakwahi mereka dengan hikmah Sudah kita sampaikan, tidak cukup satu dua kali terus kita sampaikan Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar mereka diberikan hidayah Tidak bisa disampaikan mungkin kita ajak Untuk bertemu dengan orang yang bisa didengar nasihatnya Atau kita ajak ke tempat-tempat kejian yang disitu dijelaskan tentang perkara-perkara Yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan Tentang bahaya kesyirikan dan seterusnya Mungkin kita yang kurang bijak dan kurang hikmah dalam menyampaikannya Kalau ternyata kita sudah menempuhnya Sudah berusaha Maka kita mohon kepada Allah SWT Demikian juga tunjukkan sikap dan kepribadian kita dihadapan orang tua Sebagai seorang anak Tetap berbakti kepada mereka Tetap mematuhi perintah mereka selama dalam kebaikan Membantu mereka Memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya Jangan mentang-mentang karena orang tua kita bertentangan Akidahnya dengan kita kemudian kita abaikan Kita beri pelajaran Itu bukan sikap yang terbaik dalam da'wah salaf Karena Allah yang memerintahkan demikian Pergauli mereka di dunia Padahal ini orang kafir Orang tua yang kafir kata Allah SWT Apabila kedua orang tua mau mengajak pada kesyirikan Pergauli mereka Jangan ikuti mereka Pada ajakannya tersebut Tapi pergauli mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton